Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pembagian dengan melihat luas suatu bangun datar. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah persegi panjang. Anggap saja luas dari persegi panjang ini adalah 268 cm persegi. Nah, di sini diketahui bahwa salah satu sisinya mempunyai panjang 2 cm. Yang akan kita cari adalah berapa panjang dari sisi yang ada di sini. Nah, untuk mengetahui panjang sisi yang di sebelah sini, kita akan membagi luas yang diketahui dengan sisi yang sudah diketahui di sini. Artinya, di sini kita mempunyai luas 268 cm yang akan kita bagi dengan 2. Nah, jadi adik-adik, untuk memudahkan pembagian ini, di sini ada sebuah gambar lagi. Dan kita akan membagi 268 cm tadi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita membagi bilangannya. Yang diketahui di sini adalah luasnya 268 cm dan panjang sisi yang ini adalah 2 cm. Nah, sisi yang panjang ini, kita tuliskan luasnya di sini adalah 200 cm. Dan kemudian yang kedua, di bagian tengah sini luasnya adalah 60 cm. Dan yang terakhir di sini adalah 8 cm persegi. Nah, setelah kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini, barulah nanti setiap bagian kita bagi dengan 2. Sebelumnya, kita tuliskan dulu di sini bahwa 268 dibagi 2 itu sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 8 dibagi 2. Lalu kita berikan tanda kurung di sebelah sini. Lalu setiap bilangan di sini kita bagi dengan 2. Nah, kita lihat pada gambar. Kita tahu bahwa 200 dibagi 2 hasilnya adalah 100. Kemudian 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Dan yang terakhir, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, untuk memastikan apakah pembagian kita sudah benar, kita akan coba mengalihkan. 2 dikali 100 adalah 200. 2 dikali 30 adalah 60. Dan 2 dikali 4 adalah 8. Nah, jadi hasil pembagian di sini, lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 30 ditambah 4. Sama dengan 134. Jadi hasil pembagian dari 268 dibagi 2 adalah 134. Nah, sebenarnya ada cara lain selain kita menentukan nilai tempat dari masing-masing bilangan yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini. 200 dibagi 2 hasilnya adalah 1 yang menempati ratusan. Kemudian 60 dibagi 2, yaitu 30 menempati puluhan. Dan 8 dibagi 2 adalah 4 di posisi satuan. Jadi, sekali lagi adik-adik, hasil dari 268 dibagi 2 adalah 134. Kita coba sekali lagi ya menghitung pembagiannya. Nah, misalnya di sini kita punya persegi panjang yang lain. Dan persegi panjang ini mempunyai luas 856 cm persegi. Kemudian diketahui panjang dari salah satu sisi di sebelah sini adalah 8. Nah, sekarang berapa panjang sisi yang di sebelahnya atau sisi yang ada di sini? Jadi, untuk mengetahui berapa panjang sisi yang ada di sebelah sini? Nah, untuk mengetahui panjang sisi itu, kita akan membagi luas yang di sebelah sini dengan salah satu panjang sisi yang sudah diketahui. Jadi, 856 dibagi 8. Dan kemudian, untuk memudahkan kita dalam pembagiannya, di sini kita akan membagi persegi panjang menjadi 2 bagian. Berarti, 856 kita tuliskan di sini. Bagian yang panjang pertama adalah 800. Kemudian, luas dari daerah yang satunya adalah 56. Kemudian, kita tuliskan panjang dari salah satu sisi yang tadi adalah 8 cm. Lalu, sekarang kita bagi. 800 dibagi 8 adalah 100. Berarti, panjang dari sisi yang di sini adalah 100. Kemudian, 56 dibagi 8 adalah 7. Berarti, panjang dari sisi yang di sebelah sini adalah 100 ditambah 7. Atau sama dengan 107.